Detik-detik terakhir mahasiswi UNER sebelum tewas di mobil, kelisah di depan lift, terekam CCTV. Kasus tewasnya mahasiswi kedokteran hewan Universitas Erlangga masih menyisakan tegak-tegi. Mahasiswi berinisial CA ini ditemukan tewas di dalam mobilnya. Diduga mengakhiri hidup, pemicu CA nekat akhiri hidup masih belum terkuak. Namun baru-baru ini terungkap fakta soal rekaman CCTV sebelum kejadian. Diketahui, gelagat mahasiswi program profesi dokter hewan ini terekam dari kamera CCTV di apartemen praksis Jalan Kayon, Surabaya, tempat tinggal korban bersama adiknya. Dari rekaman CCTV itu terungkap korban keluar apartemen pada pukul 14.40. Dua menit kemudian korban terlihat tengah menunggu di depan lift. Lalu, pada pukul 14.45, korban sudah berada di dalam lift dan lima menit kemudian sudah berjalan menuju basement apartemen. Terakhir, pada pukul 15.05, korban sudah keluar apartemen menggunakan kendaraan Honda Jazz berwarna hitam. Setelah itu, korban tidak diketahui keberadaannya. Tiba-tiba pada minggu 15 November 2023, pukul 5.30, korban ditemukan meninggal dunia di dalam mobil warna hitam penopol AG1484BY yang terparkir di halaman apartemen desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Saat ditemukan, gadis itu menggunakan pakaian sama saat masih di apartemennya, yakni kaos putih, celana putih agak krem, dan sandal yang juga warna putih. Korban duduk di bangku kemudian mobil warna hitam yang dalam kondisi tertutup. Korban sudah tidak bernyawa dalam keadaan kepala terbungkus plastik yang di bagian lehernya telakban. Plastik yang menutup kepala korban itu terhubung dengan selang kecil yang menyambung ke sebuah tabung di sebelahnya. Tabung gas helium yang berada di jog mobil depan sebelah korban. Hingga berita ini diunggah pihak kepolisian belum memastikan penyebab kematian CA. Kasat reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol, Tiksnarto, Andaru, Rahutomo mengungkapkan kepastian soal penyebab kematian korban akan diumumkan setelah semua data pendukung sudah lengkap. Dia menegaskan tidak mau terburu-buru menyimpulkan penyebab kematian CA. Sebelumnya, ayat tiri korban Gunawan membantah tewasnya CA yang ditemukan dalam kondisi kepala terbungkus plastik di dalam mobil itu karena pembunuhan. Gunawan meyakini mahasiswi FKH UNIR itu tewas karena sengaja mengakhiri hidupnya.